Pagi, salam Luar biasa Jangan lupa like, share, share Dan bagikan, terima kasih Buat teman-teman yang sudah like-nya Nah, renungan pagi hari ini Yaitu tentang kisahnya Daud Di dalam 1 Samuel 17 At 34 dan 35 Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini Biasa mengembalakan kambing domba Ayahnya, apabila datang singa Atau beruang yang Menerkam seekor domba Dari kawanannya, maka Aku mengejarnya, menghajarnya Dan melepaskan domba Itu dari mulutnya Kemudian apabila ia berdiri Menyerang aku, maka Aku menangkap janggutnya Lalu menghajarnya Dan membunuhnya Luar biasa Ini Dengan tema yaitu Tanggung jawab Dimana Daud diberi tanggung jawab Untuk mengembalakan Kambing domba Ayahnya Untuk bisa Makan rumput Tapi ketika ada hambatan Masalah, rintangan, pencobaan Dalam pekerjaannya Dalam apapun Tanggung jawabnya Daud Untuk tetap Bertanggung jawab Tidak mundur Pantang menyerah Daud 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 Percaya diri Untuk bisa menangkap singa itu Daud Disiplin Daud Tidak menyalahkan Ayahnya Untuk mengembalakan domba Daud Tidak menyalahkan Abangnya Daud Tidak menyalahkan Siapapun Daud Bersikap optimis Berpikiran positif Dan memiliki harapan Masa depan yang baik Dan Daud Menepatin Janjinya Dan Berapapun yang Dia Gembalakan Upamanya Sepuluh Dia akan membawa Domba itu Sepuluh Tepat Janjinya Dan Daud Adalah Orang yang Bertanggung jawab Jadi apakah Engkau orang yang Bertanggung jawab Apakah engkau Keluar dari Tanggung jawab Nah orang yang Bertanggung jawab Itu memiliki Percaya diri Disiplin Tidak menyalahkan Orang lain Optimis Berpikir positif Memiliki pengharapan Dan Menepatin janji Itulah Bukti-bukti Ciri-ciri khas Orang yang Bertanggung jawab Nah mari kita Bertanggung jawab Karena Bertanggung jawab Itu akan Menguntungkan dirimu Dan menguntungkan Orang lain Kota dan bangsa Belajarlah Untuk bertanggung jawab Kita berdoa Tuhan Ajari kami Untuk bertanggung jawab Baik sekolah Baik rumah tangga Baik dalam bekerja Baik dalam pelayanan Baik dalam Apapun Kami belajar Untuk berumah Tak Bertanggung jawab Untuk bangsa kami Untuk keluarga kami Untuk diri kami Untuk orang lain Untuk sahabat kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Salam Altyazı M.K. Altyazı M.K.